Terima kasih. 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 Suara bergantung dengan tangan menggapai cita Demi mempujudkan Indonesia jaya Perbedaan tak menjadi pahala Kami bersama-sama meniti asal Dalam satu barang yang sama Kami adalah kesatria jendela Kek saburi anagata Selamat sore dan selamat datang Kepada seluruh peserta PK 189 Sebagi Arutala dan PK 190 Reksabumi anagata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiatu namu budaya salam kebajikan Sebelum kita memulai sesi ini Silakan untuk seluruh peserta dapat mengaktifkan fitur video dan mengaktifkan fitur audio Kami informasikan pula bahwa sesi sore ini dilaksanakan secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal youtube LPDP RI Baik mohon izin untuk memulai rangkaian acara pada sore hari ini Perkenalkan saya Ana Nur Aziza yang akan memandu jalannya sesi pada sore hari Selamat sore waktu Indonesia bagian barat kepada yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Doktor Insinyur Siti Nurbaya MSC Selamat sore Bu Menteri Selamat sore Terima kasih Ibu telah berkenan hadir dalam ruang virtual ini Selain itu turut menyapa pula yang terhormat Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP Bapak Immanuel Agus Hartono selaku Direktur Keuangan dan LPDP Bapak Diularso selaku Direktur Biasiswa LPDP Bapak Wisnu Sarjono Sunarso selaku Direktur Fasilitasi Riset LPDP Bapak Muhammad Riza selaku Direktur Investasi LPDP Selamat sore Pak Andin dan para jajaran direksi LPDP Selamat sore Bu Menteri Terima kasih hadirannya Terima kasih hadirannya Untuk kesantaran ini kita akan bersama-sama mengikuti materi pembentukan sumber daya manusia berintegritas dan berdaya saing global Yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Kehidupan Hidup dan Kehutanan RI Doktor Insinyur Siti Nurbayan MSC Selamat sore Mbak Berliana Selamat sore Mbak Anna Saya yakin rekan-rekan sudah tidak sabar mengikuti sesi kali ini Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi ini Mari kita jargon untuk menunjukkan semangat kita semua Silahkan untuk rekan-rekan semua untuk bisa dapat mengaktifkan fitur audio terlebih dahulu LKDP Indonesia A-Satu Pasti mengat-mengat Beka 1-11 Bagi Arutangan A-Satu Sinali Indonesia Indonesia Beka 1-90 Reksa Bungi Anagat Adria Terima kasih banyak atau semangat dengan luar biasa di sesi terakhir pada hari ini Tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Siti Nurbayan dan Mbak Berliana kami persilahkan Baik, terima kasih banyak Mbak Anna telah diantarkan dengan baik Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nurbaya MSC Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Beserta jajaran Yang terhormat juga Bapak Andin Hadianto Selaku Direktur Utama LPDP Bersama jajaran Direksi LPDP Bapak Dwi Larso Bapak Wisnu Dan juga Bapak Agus Yang terhormat juga Para penerima beasiswa LPDP Persiapan keberangkatan Angkatan 189 Dan Angkatan 190 Yang kami banggakan Izinkan saya untuk memandu kegiatan sore ini Sore ini kami akan berbincang dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup Dan sesi kali ini akan mengangkat tema mengenai pembentukan SDM berintegritas Dan juga berdaya saing global LPDP saat ini mengemban amanah untuk mengelola dana abadi pendidikan Sejak tahun 2013 dan sejak tahun 2019 LPDP juga memperoleh amanah tambahan Untuk juga mengelola dana abadi penelitian Dana abadi perguruan tinggi Dan juga dana abadi kebudayaan Dengan amanah yang diberikan kepada LPDP ini LPDP terus berkomitmen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia Dan juga mendorong riset dan juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia Dan teman-teman yang sudah bergabung di dalam persiapan keberangkatan ini Adalah teman-teman yang sudah siap untuk studi keberbagai perguruan tinggi terbaik dunia Di sesi kali ini kami berharap menjadi kesempatan yang sangat baik dan positif Untuk teman-teman persiapan keberangkatan Beserta Ibu Menteri Lingkungan Hidup Untuk dapat berbincang dan memperdalam Wawasan dan pengetahuan mengenai pembentukan STM berintegritas dan juga berdaya saing global Izinkan saya penyapa Ibu Siti Nurbaya Selamat sore Ibu Selamat sore Selamat sore Mbak Dana Terima kasih Selamat sore semuanya Selamat sore para peserta yang siap berangkat Selamat ya Ya baik terima kasih Ibu Supaya tidak berlama-lama lagi Untuk kesempatan selanjutnya Kami berikan kepada Ibu Siti Nurbaya Untuk dapat menyampaikan materi mengenai pembentukan SDM berintegritas Dan juga berdaya saing global Kepada Ibu beserta tim kami persilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ingin mengucapkan selamat Atas perolehan beasiswa yang saya tahu persis tidak mudah Saya kok jadi ini tadi diberitahu bahwa rata-rata pesertanya usia 25-30 tahun Saya kok serasa muda lagi gitu ya Dan saya tahu tidak mudah mendapatkan fellowships Saya juga termasuk yang sekolahnya S1, S2, S3 Seluruhnya dengan fellowships Dan saya tahu struggle-nya juga cukup lumayan Oleh karena itu Tadi disampaikan oleh Dalam diskusi awal kami dengan pimpinan LPDP Bahwa ketujuan untuk saya bersama-sama kawan-kawan disini Para karyasiswa adalah untuk memberikan dukungan gambaran Terutama nasionalisme dan loasan kebangsaan pada konteks Sumber daya alam Dan supaya yang kami sampaikan ini bermanfaat Dan memberikan apa namanya Semacam share informasi Jadi informasi bagi kawan-kawan yang akan berangkat sekolah Dan saya berpikir malah karena saya pernah melalui Seperti yang Anda semua lalui Atau akan melalui Bahwa Saya kira dalam perjalanan ke depan Tidak mudah Silahkan tanya Untuk yang S3 Dan ini tak lupa Bidana risetnya apa dan lain-lain Saya senang hati dan membuka diri Untuk kawan-kawan yang akan menulis Substansi Sumber daya alam Dapatin wajah minggu-nya saat ini Dan nanti akan Anda hadapi juga Saya kira di berbagai diskusi ketika ada interaksi Saya Pengendalian Perubahan Srim Ibu Laksmi Devanti Ini Ibu Laksmi Silahkan Saya akan tidak ada gitu ya Termasuk substansi Dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Laksmi tadi Tentang perubahan iklim Dan segala macam Saya akan Banyak manfaat Untuk berinteraksi Apabila terutama nanti Terkait dengan kesis Ataupun disertasi Baik sebagai Gambaran Saya ingin Mengajak Kita Melihat bagaimana Geopolitik Sumber daya alam Dan agenda perubahan iklim Dan bagaimana posisi Indonesia Jadi kalau kita lihat Geopolitik ini adalah Sebuah Rangkaian asas Terus keadaan Ataupun cara-cara Dalam mencapai Tujuan Dan terus Dan Dalam Arti Memfokuskan Hubungan antara Politik Teritori Skala Lokal Maupun Internasional Dalam Dengan Pemakaian Kekuatan Politik Jadi disitu ada Kebijakan-kebijakan Luar negeri Kemudian Ada juga Kebijakan Strategi nasional Dalam berbagai Kepentingan Dan pada konteks Ini adalah Sumber daya alam Pada pertimbangan Geografi Wilayah Ataupun Teritori Nah Dalam konteks Sumber daya alam Maka Saya Melihat Bahwa Secara umum Sebetulnya Kita punya Di tahun 78 Itu Doktrin Wawasan Kebangsaan Kita adalah Wawasan Nusantara Begitu ya Ini dulu Adanya di GBHN Tetapi Perkembangannya Kan sekarang Sudah berubah Tetapi Saya kira Sebagai Values Bangsa Sebagai Sikap Belan Negara Yang juga Ada Di dalam Undang-Undang Dasar Values Untuk Wawasan Nusantara Dan Cara Pandang Kita Terhadap Wujud Kepulauan Nusantara Seperti kesatuan Politik Ekonomi Sosial Mudaya Serta Pertahanan Dan Keamanan Itu Masih Menurut saya Menjadi Hal yang Penting Dan Bernilai Strategis Terutama Pada Konteks Mengutamakan Kesatuan Dan Kesatuan Wilayah Dengan tetap Menghormati Kehinekaan Jadi Konsep Sigeopolitik Indonesia Yang Dibilang Orientasinya Adalah Persatuan Dan Kesatuan Kita Tahu Bahwa Kita Punya Tujuan Nasional Yang Ada Di Pembukaan Undang-Undang Dasar Dan Kita Juga Tahu Ada Cika-cika Nasional Yaitu Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Kalau Tujuannya Ada Di Pembuka Undang-Undang Dasar Melindungi Segenap Tumpah Darah Kemudian Memajukan Kesejahteraan Umum Mencebraskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Itu Tujuannya Jadi Cita-citanya Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Jadi Mengarah Kesana Maka Wawasan Nasional Kita Di Perang Geopolitik Indonesia Kalau kita Lihat Di sini Menghubungkan Kekuasaan Suatu negara Dengan Sumber daya Alamnya Kemudian Pemerintahan Dengan Situasi Maupun Kondisi Alam Kemudian Bentuk Dan Corak Politik Dan Sebagain Nanti Revensinya Ini Bisa Di Ambil Ya Dan Kalau Kita Lihat Saya Kira Kalau Saya Baca Ratatatan Yang Diberikan Kepada Saya Dalam Enggangan Itu Sudah Banyak Sekali Narasumber Saya Kira Konsep 2045 Juga Pasti Sudah Ada Yang Kasih Ini Intinya Bawa Pilar Untuk Fisi Indonesia 2045 Pembangunan Manusia Dan Iptek Ekonomi Berkelanjutan Pemerataan Pembangunan Dan Ketahanan Nasional Dengan Arah 6 Arah Komitmen Giro Strateginya Yaitu Sinergi Dan Intekasi Program Intersektor Dan Pusat Daerah Kemudian Disini Isinya Pasti Ya Sekitar Program Database Interface Data Eksplorasi Keanekaragaman Hayati Perdagangan Alacak Balak Itu Artinya Identifikasi Legalitas Komoditis Hutan Ataupun Produksi Hutan Kemudian Penguatan Pemerintahan Hukum Dan Pemberantasan Kejahatan Hutan Interkoneksi Sistem Digital Penguatan Relasi Dan Perjanjian Internasional Harmonisasi Interkoneksi Kemudian Penguatan Biroprasi Di Tingkat Tapak Kalau Kita Lihat Pada Konteks Environmental Governance Dan Posisi Yang Ada Sekarang Terus Kita Lihat Ini Nanti Berguna Untuk Kawan-kawan Yang akan Setuju Subjek Apa Yang akan Dipilih Atau Tesis Atau Disertasi Apa Yang akan Dipakai Atau Diteliti Didalami Maka Bagian ini Bisa Dilihat Kalau Kita Lihat Soal Lingkungan Hutan Termasuk Karena Dalam Landscape Ecology Itu Ada Land Forming Faktors Jadi Termasuk Vegetasi Alam Yang Kemudian Dalam Undang-Undang Kita Masuk Kedalam Undang-Undang Kehutanan Termasuk Di Dalamnya Fungsi Dan Sebagainya Jadi Kita Lihat Ada Bagaimana Demokrasi Dan Ada Tema Yang Kedua Paradigma Konsep Modal Dan Pengelolaan Sumber Daya Apa Dan Kalau Kita Ini Ini Kaitannya Dengan Current Condition Saya Melihat Bahwa Kita Lihat Urut-urutannya Kalau Arah kita Adalah Governance Yaitu Artinya Voice And Accountability Ini Elemen-elemennya Political Stability And Absence Of Violence Government Effectiveness Regulatory Quality Rule Of Law And Control Of Corruption Ini Sebetulnya Elemen-elemen Governance Kemudian Apa Aja Yang Terkait Pada Konteks Lingkungan Dan Hutan Yaitu Global Issues Kemudian Otonomi Daerah Enerja Yang Ada Sekarang Untuk Indonesia Kondisi Kondisi Apa Yang Kasus Kasus Nya Dan LPDB Bunur Bayar Nanti Students Yang Sekarang Berhasiswa Sekarang Nanti Padahal Jadi Pemimpin Mungkin Dalam 10 Tahun Apalagi 15 Tahun Lagi Ya Pas Mungkin Ada Yang Jadi Menteri Ada Yang Jadi Kepala Daerah Gubernur Bupati Jadi Presiden DPR Dan Lain-lain Maka Kelihatan Sekali Kalau Perkiraan Saya Dia Dia Akan Menarah Kepala Kepala Nanti Aspek Ataupun Topik Sustainable Manufacturing Itu Mungkin Akan Menemuan Jadi Kalau Kita Saya Ingin Mengajak Kita Melihat Apa yang harus dijaga Sebetulnya Tentang kita Sebagai negara Saya Waktu Berangkat Ke Belanda Ambil Master Juga Dikasih Mungkin kamar Sekarang Gak Masih Ada Dikasihkan Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Itu Harus Menjaga Ini Menjaga Itu Dan Sebagainya Waktu Saya Berangkat Saya Bawa Saya Pugin Poster Poster Itu Kalimantan Pulau Jadi Saya Bawa Itu Ke Sekolah Di Belanda Saya Pasang Pasang Jadi Saya Ada Rasa Juga Ingin Pamer Pamerin Apa Indonesia Nah Kawan-kawan Ini Spirit Kebangsaan Kita Keluar Spirit Kebangsaan Itu Kan Munculnya Dari Values Yang Kita Miliki Kemudian Particularistic Kita Ada Di Mana Kita Punya Apa Kita Siapa Tanah air Kita Ada Values Kita Ada Tapi Ada Satu Lagi Tentang Values Kebangsaan Yang Mesti Di Di Internalisasi Kedalam Diria Itu Kita Mesti Tahu Bagaimana Orang Lain Atau Bangsa Lain Melihat Diri Kita Melihat Bangsa Kita Nah Di Sini Dengan Sensitifitas Kita Terhadap Pada Sensitifitas Kita Apa Yang Mesti Kita Jaga Dan Bela Negara Yang Paling Harus Dijaga Oleh Semua Elemen Ini Kebanyakan Saya Minta Kepada Birokrat Tapi Kalau Lihat Begini Berarti Bisa Untuk Kita Semua Bahwa Main Ends Of Government Itu Adalah External Security Internal Order General Welfare Maupun Freedom And Justice Nah Sumber Legitimasi Negara Itu Apa Saja Sehingga Kita Mesti Sangat Hati-hati Kita Mesti Sensitive Kita Mesti Menjaga Secara Extra Sumber Legitimasi Negara Itu Pertama Yaitu Particularistik Sesuatu Yang Kita Miliki Various Time And Space Historical Bottom Concept Kemudian Sosiological Positive Feeling Jadi Kalau Positive Feeling Itu Udah Goyah Atau Rusak Terutama Di Negara-Negara Yang Sangat Luas Misalnya Berat Bervariasi Tidak Stabil Dan Sebagainya Terjadi Ada Persoalan Goyah Positive Feeling Itu Sesuatu Yang Harus Menjadi Perhatian Karena Dia Akan Ngegoyang Legitimasi Kemudian Developmental Jadi Organization Production Distribution Of Material Well Being Jadi Distribusi Makanya Sebetulnya Memang Harus Sangat Hati-hati Terutama Ketika Misalnya Pemerintah Ada Persoalan Yang kemarin Kayak Minyak Goreng Itu Hati-hati Itu Minyak Goreng Itu Yang kemarin Itu Gawat Distribution Of Material Well Being Itu Menjadi Sumber Dari Yang kemarin Yang kemarin Yang kemarin Yang kemarin Lalu Tentu Human Rights Demokrat 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 Birokratif Jadi Saya ingin Kalau kita Lihat persoalan Sinergi Persoalan Sumber Daya Alam Itu Saya ingin Terus Ini Mau Naja Lihat Linkstra Global Mungkin Sudah Banyak Para Narasumber Yang Lain Menjelaskan Karena Ini Saya Kira Dari Yang keberapa Yang ke delapan Dari Anggara 19 Dari Acara Berbagi Pengetahuan Ini Kita Tahu Bahwa Ada Pandemi Covid Ada Trisis Ekonomi Fructuasi Harganya Dunia Perubahan Iklim Dominasi Negara Maju Konflik Ukraina Rusia Dengan Konsekuensi Semua Negara Berhati-hati Terhadap Ketersediaan Cadangan Pangan Dan Energi Serta Indikasi Dilematis Dalam Subsansi Konfensi Ini Bukan Konfensi Iklim Motot Bahwa Batu Barak Tapi Ternyata Sekarang Butuhan Batu Barak Nah Ini Yang Pada Sumber Daya Alam Dan Iklim Itu Perlu Menjadi Perhatian Kita Sama-sama Saya kira Bisa Lihat Perubahan Kekuatan Dunia Kawan-kawan Saya ingin Mengajak Presidensi G20 Sebentar lagi Kita akan Memimpin ASEAN Jadi Saya ingin Berikan Gambaran Record Yang kami Dapat Di kantor Bahwa Kita Ini Pada Konteks Sumber Daya Alam Itu Seperti Dikeroyok Artinya Tapi Bisa Bisa Juga Dalam Sisi Yang Ini Kalau saya Ngomong Dikeroyok Ini Seperti Beban Kita Menghadapi Dan Sangat Tidak Mudah Tetapi Dalam Arti Yang Positif Bisa Juga Seperti Gadis Cantik Yang Selalu Didekati Dan Ingin Direbut Nah Pada Proses Yang Terjadi Itu Ada Juga Indikasi Publikasi Sesat Gitu Dapat Yang Salah Misalnya Ada 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 Tapi Yang Kelihatan Adalah Narasi Yang Salah Misalnya Datanya Tahun 2012 Tapi Di Tahun Sekian Sehingga Ini Bisa Mengingat Kemudian Kita Untuk Sawit Coklat Karet Dan Sebagainya Termasuk Nikol Nikol Kemudian Juga Kampanye Kebakaran Kampanye Hitam Juga Kebakaran Hutan Dan Lahan Saya Setengah Mati Juga Ngadepin Internasional Ketika Singapura Dan Malaysia Di Tahun 2015 Ngegempur Indonesia Habisan Di Berbagai Event Saya Ngikuti Terus Baru Tahun 2016 Kita Kita Lakukan Corrective Action Buat Baik Punya Reputasi Kemudian Juga Nanti Kalau Kan Yang Keluar Missouri Misalnya Nanti Ada Musulan Selain dari Apa Namanya Formal Lembaga-lembaga Segala Dan Kita Akui Dia Sebagai Global Public Guts Gira-gira Risikonya Gimana Ada Hal-hal Seperti Itu Kita Mesti Sangat Extra Hati-hati Ada Juga Upaya Untuk Menghubungkan Bahwa Deforestasi Itu COVID Itu Karena Deforestasi Tan Lingkungan Yang Rusak Jadi Karena Penyakit Zoonosis Saya Terus Terus Bulat Balik Saya Minta Tim Pergi Ke Pasar Temohon Cek Bener Nggak Ada Orang Demak COVID Di Sekitar Itu Karena Satwa Jadi Temuan Ilmiahnya Belum Ada Tetapi Kelihatannya Ada Upaya Semacam Ingin Koridor Rise Kesana Begitu Kemudian Juga Ada Persoalan Metodologi Analisis Kalian Terutama Terutama Nanti Yang Dalam Membuat Tesis Dan Disertasi Ketika Dia Metodologinya Itu Terhadap Landscape Itu Nanti Saya Minta Tolong Nge-check Juga Dilihat Kompatibilitasnya Dengan Metodologi Yang Ada Di S&I Standar Nasional Indonesia Begitu Sebab Metodologi Yang Dikembangkan Darul Misalnya Satelit Imagery Analisis Sistem Citra Satelit Misalnya Itu Di 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 Jadi Untuk Landscape Tipologi Landscape Indonesia Yang Sangat Bervariasi Tanpa Fear Check Itu Tidak Mungkin Dan Secara Keilmuan Itu Tidak Ada Citra Satelit Di Interpretasi Tanpa Fear Check Misalnya Jadi Ada Hal-hal Seperti Itu Kemudian Hal Yang Lain Berkembang Adalah Mulainya Masuk Berbagai Fihak Pada Bisnis Ekonomi Karbon Nah Sementara Regulasi Ekonomi Karbonnya Kita Lagi Beresin Terus Friksi Pandangan Antarka Ini Cukup Berat Juga Tapi Saya Kira Jangan-jangan Pandangan Friksinya Senaja Disusah-susah Karena Harus Dikutusan KL K Tapi Kan Harus Antark Kementerian Bersama-sama Begitu Nah Sementara Kita Beranem Terus Ya Orang Sudah Jalan Terus Sementara Bisnis Itu Kita Perlu Jaga Saya Sedang Terus Mengikuti Perkembangan Ini Dua Dijen Ini Adalah Dua Dijen Penting Di dalam Kaitan Dengan Ini Tambah Satu Lagi Sebenarnya Planologi Kemudian Saya ingin Pedaskan Bahwa Reputasi Indonesia Cukup Baik Sekarang Dalam Hal Pengelolaan Kebakaran Hutan Dan 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 Juga Dalam Hal Pengendalian Deforestasi Itu Bagian Bagian Situasi Yang ada Sekarang Kalau Soal Keragaman Kekayaan Saya Kira Ini Bisa Dilihat Aja Di Dalam Dokumen Bagaimana Posisi Keragaman Kita Dan Terus Terus Terang Nanti Kalau Kawan-kawan Yang Yang Studinya Di Sekitar Soal Pertahanan Keamanan Apa Penegaraan Hukum Ini Juga Tidak Mudah Misalnya Sekitar Gunung Rakata Selat Sunda Selat Melaka Jadi Ini Kaitan Sumber Daya Alam Kesehatan Pemerintah Pemerintah Daerah Di Sekitar Alki Ini Juga Apa Namanya Harusnya Lebih Diperkuat Dan Posisi Ibu Kota Nusantara IKN Itu Juga Bukan Tidak Mungkin Mempengaruhi Analisis Orang Lain Di Dalam Konteks Alki 2 Misalnya Begitu Di Agri 3 Pada Konteks Yang Lain Area Area Ini Kita Lihat Juga Area Area Ini Pada Konteks Misalnya Ketika Terjadi Kecelakaan Ataupun Kemocoran Misalnya Pencemaran Minyak Di Laut Misalnya Dan Sebagainya Itu Juga Bagian Yang Penting Kawan-kawan Bagian Penting Lain Saya Kira Ini Sudah Ada Yang Menyampaikan Tentang Sensus Menduduk Yang Saya Ingin Sampaikan Ini Bagaimana Posisi Dan Komposisi Dari Apa Namanya Generasi XYZ Nah Yang Saya Ingin Ajak Lihat Adalah Kita Lihat Di Screen Ini Bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Seperti Ini Apa Namanya Gambarnya Peningkatan Penduduknya Juga Kelihatan Tapi Mari Kita Lihat Screen Berikutnya Sebetulnya Di Dalam Agenda Agenda 21 Kementerian Lingkungan Yang Disusun Tahun 97 Proyeksinya Sepertinya Seperti Ini Pada Tahun 2010 Pertumbuhan Ekonomi Itu Diperkirakan Sudah 0,97 0,74 Bahkan Atau 1,18 Tapi Apa Yang Terjadi Kita Lihat Di Data Yang Di Kolom Buning Sensus Penduduknya Tadi Sudah Ada Datanya Pada Tambahannya Berarti 32 Juta Dari Tahun 2010 Pada Tahun 2022 Menjadi 273 Juta Kemudian Pertumbuhan Penduduknya Di Tahun 2020 1,25 Padahal Kita Proyeksikan 1,18 Di Tahun 2010 Kemudian Pertumbuhan Penduduk Di Tahun 2021 Itu Angkanya Sementara Adalah 0,98 Persen Ini Ini Juga Penting Karena Apa Karena Terkait dengan Sumber daya Alam Itu Ada Kebutuhan Penduduk Termasuk Bagaimana Ketisah Hutan Dibutuhkan Untuk Kesejahteraan Maka Disitu Harus Dilakukan Berbagai Hal Terus Nah Kawan-kawan Saya ingin Mengajak Sekarang Bagaimana Pengelolaan Sebuah Hutan Kita Dan Pengendalian Perubahan Iklim Tadi Saya Sudah Sebut Tentang Tujuan Negara Dan Kalau Kita Lihat Terus Dari Waktu Yang Lalu Itu Memang Tidak Ada Pilihan Lain Kecuali Dilakukan Perubahan Padahal Ada Di Antaranya Yang Sangat Mendasar Harus Dilakukan Pada Subiak Lingkungan Hidup Terutama Pada Brown Issues Seperti Pencemaran Lingkungan Maupun Pada Green Issues Kehutangan Tentang Biodiversity Dan Forest Landscape Management Apa Yang Kita Miliki Sebagai Sumber Daya Hutan Kita Tahu Semua Dia Melimpah Kemudian Berbagai Potensi Untuk Kepentingan Guna Mujudkan Tujuan Nasional Berperan Dalam Wujud 2045 Di Dalam Internasional Sebetulnya Udah Lihat Kalau Kita Lihat Kondisi Sekarang Mungkin Kondisi Kita Dalam GDP Di Atas Jerman Di Atas Jerman Dan Inggris Maaf Kalau Saya Aku Liru Tapi Datanya Saya Coba Ikuti Terus Kalau Di 2045 Mungkin Indonesia Sudah Masuk Di Nomor 5 Sampai Nomor 7 Kira-kira Jadi Kalau Saya Bertemu Dengan Para Peneliti Internasional Banyak Yang Dekat Indonesia Akan Sangat Baik Dan Sebagainya Jadi Buat Saya Itu Sebetulnya Sebuah Motivasi Dan Spirit Bahwa Kita Memang Harus Terus-terusan Melakukan Perubahan Jadi Kalau Lihat Pak Bapak Presiden Memang Sangat Banyak Perubahan Yang Beliau Tuntut Dilakukan Oleh Para Menteri Dan Jajaran Birokrat Tapi Persoalannya Kan Tidak Boleh Hanya Potensi Dan Peluang Jadi Apa Yang Mesti Kita Laksanakan Jadi Problemnya Harus Kita Ketahui Dan Harus Kita Selesaikan Jadi Isu Kerusakan Hutan Dampak Terhadap Kemiskinan Kemudian Kerusakan Hutan Pemanasan Global Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Kita Lihat Hutan Indonesia Daratannya 120 Juta Hektare Yang Lautannya 5 Jutaan Jadi Kira-kira 126 Juta Hektare Kemudian Biodiversitenya Sangat Tinggi Kita Termasuk Negara Dengan Omega Biodiversiti Kemudian Dalam Konteks Itu Maka Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Orientasi Kerjanya Adalah Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan Untuk Lingkungan Dan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Jadi Terwujudnya Indonesia Ini Tadi Yang Saya Bilang Berdaulat Maju Mandiri Dan Sebagainya Jadi Kita Lihat Ini Misinya Mujudan Hutan Mestari Menoptimalkan Manfaat Ekonomi Seberdaya Hutan Secara Berkeadilan Dan Berkelanjutan Keberdayaan Masyarakat Dalam Akses Keolah Hutan Secara Adil Dan Governance Prinsipnya Secara Umum Pijakan Dasarnya Adalah Pasal 28 Dan Pasal 33 Jadi Secara Sederhana Prinsip Kerja Di Kehutanan Adalah Kawasan Hutan Dipertahankan Sedapat Mungkin Kemudian Kedua Konflik Kawasan Hutan Diselesaikan Ketiga Kebutuhan Pembangunan Dan Masyarakat Diatasi Dengan Optimalkan Hutan Jadi Disitu Ada Artikulasi Kalau Birokrasi Bilang Di Dalam Apa Namanya Konsep Kerja Birokrasi Itu Ada Artikulasi Kepentingan Disitu Yang harus Dieksersize Terus Menerus Ini Kebijakan Dan Indikator Menjadi Penting Kawan-kawan Nanti Kalau Ada Yang Meneliti Lanjut Misalnya Kita Kalau Bicara Sektor Kehutanan Ataupun Lingkungan Itu Bilangnya Gini Ukurannya Itu Kalau Enggak Produksi Hutan Meter Kubik Luas Hutan Yang Kebakar Hektar Atau Sampah Yang Dihasilkan Sekian Ton Misalnya Sampai Sampai Yang Bisa Diturunkan Wast Dan Bisa Jadi Sumber Daya Sekian Ton Nah Pada Perkembangan Sekarang Ini Dari Sisi Keilmuan Ini Juga Penting Menjadi Perhatian Kawan-kawan Untuk Studi Atau Pendalaman Untuk Tesis Ataupun Disertasi Sekarang Hanya Satu Dipakai Kata Indikatornya Yaitu Emisi Ton CO2 Equivalent Jadi Semua Kerjaan Di Lingkungan Di Energi Di Kehutanan Di Kelautan Itu Ukurannya Adalah Emisi Ton CO2 Equivalent Ini Juga Sebetulnya Sesuatu Kalau Dari Sisi Kebijakan Ini Merupakan Indikator Dan Arah Faktor Dari Semua Dari Semua Sektor Dari Semua Kegiatan Yang Mengarah Pada Satu Arah Faktor Kembangunan Jadi Instrumen Kewenangan Kelembagaan Program Anggaran Aset Pengawasan Akuntabilitas Itu Semua Bekerja Di situ Dan Sistem Development Nya Menurut Kebutuhan Perkembangannya Mekanisme Kerja Pengembangan Sistem Sinergi Dan Kolaborasi Kawan Ini Memang Menjadi Penting Dan Sangat Menarik Untuk Dielaborasi Lanjut Bahwa Perubahan Itu kan Diaktualisasikan Antara lain Dengan Kebijakan Yang Dihasilkan Dan Pengambilan Keputusannya Dalam Posisi Seperti Ini Kita Kita Bisa Lihat Bahwa Kebijakan Itu Bisa Bersumber Dari Legal Aspek Misalnya Berdasarkan Andang-undang PP Dan Sebagainya Maka Ada Kebijakan Tapi Dia Juga Bisa Terjadi Karena Politically Aspek Ada Kebutuhan Politik Yang Saat Itu Harus Mengeluarkan Kebijakan Kemudian Ada Juga Traditionally Jadi Karena Secara Tradisional Sudah Seperti Itu Praktik Dua Tidak Ada Persoalan Maka Kebijakan Bisa Diambil Ada Lagi Satu Lagi Sumber Yang Sangat Penting Yaitu Sientifically Aspek Jadi Ketika Sesuatu Masih Serba Rumit Perubahan Sangat Dahsyat Harus Dilakukan Maka Dia Akan Terjawab Dengan Validitasnya Di Ilmu Pengetahuan Ilmunya Bilang Begini Loh Oh Oke Jadi Kalau Setelah Teori Begini Praktiknya Terjadi Begini Begini Maka Oke Kebijakannya Harus Kita Ambil Misalnya Seperti Itu Jadi Itu Yang Disebut Artikulasi Oleh Karena Itu Selama Periode Bapak Presiden Jokowi Memang Perubahan Kebijakannya Perubahan Atau Corrective Action Di Kementerian Cukup Banyak Ini Dasar Dasarnya Dan Ini Peraturannya Kalian Kalian Bisa Lihat Kemudian Pada Perkembangannya Saya Di Terus Di Pertemuan G7 Meeting Di Berlin Itu Semakin Ditegaskan Bahwa Pentingnya Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Sujet Kerja Lingkungan Dan Climate Action Jadi Laki Akinan Kita Bahwa Kebijakan Itu Harus Ditopang Oleh Scientific Aspek Itu Menjadi Sangat Penting Terus Tawan-tawan Pada Konteks Iklim Saya Tadi Mengatakan Bahwa Segala Aktivitas Atau Climate Action Itu Diukur Dengan Ton CO2 Equivalent Jadi Indonesia Pada Sektor Kehutanan Dan Land Use Pertanian Itu Kita Munya Agenda Yang Kita Sebut Forest And Land Use Nersing 2030 Jadi Ini Dimaksudkan Untuk Menjadi Leverage Untuk Meningkatkan Peran Dan Pengakuan Publis Terhadap Sektor Lingkungan Dan Kehutanan Bahwa Presiden Menegaskan Betul Kepada Seluruh Menteri Bahwa Kita Gak cukup Hanya Pledge Apa Sih Pledge Pledge Janji Saya Mintanya Kerja Pak Presiden Saya Mintanya Dikerjakan Dibuktikan Itu Sebabnya Harus Ada Rehabilitas Hutan Dan Lahan Harus Ada Pengendalian Kebakaran Hutan Harus Ada Penegakan Hukum Harus Nurunin Sampah Harus Lakukan Sirkular Atau Recycle Harus Lakukan Penurunan Deforestasi Harus Tanam Mangrove Dan Sebagainya Jadi Indonesia Volunat Sink 2030 Tidak Hanya Untuk Mencapai Target Penurunan Emisi Gas Makaca Tapi Juga Sekaligus Dapat Untuk Mempercepat Environmental And Forest Governance Kita Ini Alasan Alasannya Kemudian Kita Bisa Lihat Bumi Sebagai Sebuah Sistem Kita Juga Saya Ingin Mengatakan Bahwa Fungsi Alam Dan Lingkungan Kita Kadang-kadang Bilang Sumber Daya Alam Tapi Kita Kadang-kadang Bilang Lingkungan Kalau Dilihat Ketika Kita Bilang Barang Dan Jasa Lingkungan Atau Pengelolaan Lingkungan Kita Sebutnya Sumber Daya Alam Tetapi Ketika Dia Berdampak Menjadi Beban Dan Menjadi Apalagi Bencana Dan Resiko Kita Sebutnya Lingkungan Kawan-kawan Ini Terus Ada Bagian Penting Hubungan Antara Bidang Sosial Dan Manfaat Sosial Pada Aspek Lingkungan Dan Kebumian Jadi Kita Lihat Ini Sosial Relevancenya Jadi Kalau Bicara Ekosistem Biodiversity Maka Health Apa Kesehatan Agriculture Pertanian Disaster Energy Air Iklim Tambah Lagi Kalau Menurut Saya Di Indonesia Ini Apa Namanya Wisata Ekowisata Itu Sekarang Akhirnya Menjadi Sangat Pop Terus Saya Kira Langsung Keempat Tiga Langkahnya Ini Prinsip-prinsip Tata Kualanya Langkah Langkah Korektif Apa Yang Kita Sudah Lakukan Seperti Forest Landscape Management Itu Dirubah Kalau Dulu Namanya Timber Management Sekarang Forest Landscape Kemudian Kita Sudah Melakukan Moratorium Perizinan Pada Utan Primer Dan Gambut Seluas 66 Juta Hektar Kemudian Kita Juga Sekarang Di Dalam Pembangunan Dan Proyek Pembangunan Makro Dan Proyek Kita Pakai Kita Tenapin Betul Dan Cukup Keras Prinsip Daya Dukung Daya Tampung Kemudian Saya Berterima kasih Juga Pada Situasi Sekarang Penyelarasan Arah Kebijakan Itu Kepada Aspek Lingkungan Sangat Kuat Karena Bapak Presiden Selalu Bilang Ini Coba Cek Aspek Lingkungannya Oke Apa Enggak Jadi Hampir Semua Menteri Kalau Mau Kerja Ditanya Dulu Secara Lingkungan Bagaimana Begitu Kira-kira Kemudian Ketahanan Iklim Kita Lakukan Langkah Korektif Juga Pengendalian Kebakaran Hutan Pasti Laju Deporestasi Ini Juga Ada Yang Makin Baik Public Private Partnership Ini Juga Untuk Kawan-kawan Yang Studi Di Ekonomi Studi Di Sosio Engineering Ini Juga Aspek Yang Seru Public Private Partnership Pada Konteks Lingkungan Kehutanan Itu Makin Kelihatan Kalau Kawan-kawan Yang Masih Ada Di Jakarta Atau Sekolah Di Dalam Negeri Kita Lihat Rumpin Di Rumpin Itu Ada Nursery Center Yang Gede Banget Kalau Biasanya Pembibitan Nursery Center Pembibitan Itu Biasanya Yang Kita Punya Kehutanan Itu Punya Dulu Paling Satu Juta Antara 700.000 Sampai Satu Juta Bibit Setahun Tapi Kita Punya 34 Unit Atau 37 Bibit Nah Bapak Presiden Bila Nggak Bisa Kalau Kayak Gini Memang Perbaiki Lindungan Kalau Cuma Sejuta Setahun Jadi Pak Presiden Minta Public Private Partnership Nursery Yang Modern Yang Bagus Dengan Produksi 12 Sampai 15 Juta Satu Tahun Nah Ini Di Rumpin Sudah Ada Contohnya Kerjasama Kita KLK PU Dan Swasta Jadi Modalnya KLK Nyampin Lahan Sudah Sudah Ada Di Bogor Sudah Pasti Di Rumpin Sudah Jadi Di Sumatera Utara Kemudian Tapi Tidak Semaju Yang Tidak Belum Full Operasi Seperti Rumpin Sumatera Utara Sudah Ada NTB Sudah Ada IKN Dikabin Sedang Dibuat Kemudian Akan Menyusul Di Kalimantan Selatan Di Sumatera Selatan Juga Akan Menyusul Dan Juga Di Kalimantan Barat Semenado Sudah 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 Labuan Bajo Sudah 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 Jadi Kawan-kawan Nanti Public Private Partnership Bisa Dianda Studi Dari Sisi Management Apapun Leadership Dan lain-lain Kemudian Yang Nomor 10 Ini Pengelolaan Akses Kewelah Utan Wisatanya Scanning Beauty Ada Karbon Nya Juga Kemudian Silvic Kultur Intensif Dan Real Ini Kenapa Ada Reduce Impact Logging Artinya Setecil-kecilnya Mengurangi Apa Namanya Akibat Deforestasi Silvic Kultur Intensif Itu Kita Perlukan Kenapa Karena Kayu-kayu Keras Kita Itu Umur 70 Tahun Itu Ditanem 30 Umur 35 40 Tahun Juga Udah Bagus Jadi Kita Termasuk Yang Cepat Nah Kayu Yang Serupa Kalau Ditanemnya Di Eropa Itu Paling 150 Sampai 200 Tahun Itu Baru Sama Dengan Kita Yang Kira-kira 70 Tahun Jadi Indonesia Punya Kekuatan Besar Dan Kita Sudah Mulai Eksersis Di Beberapa Perusahaan Sudah Kita Perintahin Lakukan Sinti Kultur Intensi Jadi Tadi Jasa Lingkungan Ekowisata Ekowisata Itu Sesuatu Yang Baru Jadi Perlukan Eksplorasi Pemikiran Dari Kawan-kawan Di Sekolah Juga Ini Sangat Penting Tentu Yang Disebut Penataan Kawasan Ada Macem-macem Karena Masyarakat Banyak Yang Ada Di Dalam Kawasan Sustainability Ekonomi Dan Lingkungan Kerjasama Dan 40% Dengan Dukungan Kerjasama Ini Kemudian Long term Strateginya Bisa Kelihatan Kita Akan Mencapai Terus Kita Akan Mencapai Apa Namanya Jalur Emisi Volume Pada Tahun 2030 Kita Udah Bisa Ini Saya Mau Ini Oke Satu lagi Terus Ini Kenapa Stuck Ini Internetnya Ya Oke Kalau Itu Saya Ngomong Aja Nah Ini Ini Kelihatan Ya Angka 2030 Itu Dimana Lihat Angka Histogram Warna Hijau Itu Emisinya Sudah Negatif Jadi Negatif Emision Artinya Kita Sudah Bisa Menyimpan Karbon Tidak Mengeluarkan Lagi Kawan-kawan Ini penting Dipahami Kenapa Karena Pada Tahun 2030 Picking Picking Itu Artinya Itu Emisi Kita Sebetulnya Lagi Tinggi Tingginya Dari Kebutuhan Energi Dari Kebutuhan Industri Transportasi Dan lain-lain Nah Apa Namanya Sementara Di negara lain Ya Di negara-negara Maju Terutama Di Eropa Picking Periode Itu Dia Tahun 1970-an Bayangin 1970-an Kan Kita Sekarang Sudah Berapa Tahun 2030 Kan Berarti Hampir 80 Eh 70 Tahun Juga Sementara Negara Maju Memasakan Indonesia Harus Keluar Harus Tahan Emisi Kita Masih Butuh Energi Sekarang Listrik Perkapita Kita Masih Mungkin Seribuan Hampir Seribu Seratus Watt Perkapita Tapi Kebutuhan Idealnya 5400 Jadi Saya Berantem Juga Sama Internasional Saya Bila Kamu Enak Kita Masih Butuh Rakyat Kita Butuh Energi Butuh Makan Butuh Segala Macam Butuh Ekonomi Kamu Sudah Beres Tahun 70-an Kita Tahun 2030 Maka Saya Bila Indonesia Akan Main Di Hutan Hutannya Kita Bisa Kontrol Tapi Kalau Kebutuhan Rakyat Untuk Sejahtera Itu Kita Harus Atur Dengan Sebaik-baiknya Jadi Itu Gambarannya Terus Terus Maka Di dalam Perkembangannya Ada Sasaran Angka-angkanya Terus Cepat Aja Kemudian Dasar-dasarnya Juga Udah Ketahuan Yaitu Sustainable Correction Management Environmental Governance Dan Juga Carbon Governance Carbon Governance Ini Juga Sesuatu Tantangan Yang Mungkin Nanti Bisa Menjadi Apa Namanya Fokus Dari Kawan-kawan Untuk Studi Ataupun Eksplorasi Terus Terus Jadi Ini Ini Saya Nanti Akan Sampaikan Ya Materinya Kepada LBDV Ruang Lingkup Indonesia Volunet Seng Kita Nyebutnya Terus Ini Sasarannya Udah Negatif Emission Artinya Karbonnya Sudah Terserap Jadi Tidak Mengemisi Lagi Ke Atmosfer Terus Ini Terus Lagi Tadi Saya Udah Nyampein Pijakannya Terus Nah Ruang Lingkupnya Ini Jadi Nanti Bisa Dibaca Bukunya Juga Ada Udah Masuk Di web Kita Di web Bisa Dibuka Ada English Version Ada Indonesia Version Juga Itu Langkah-langkahnya Dan Ini Beberapa Kunci Keberhasilannya Tapi Juga Ada Tantangan Kedepannya Terus Jadi Ada Ini Isunya Lintas Sekor Ada Mappingnya Juga Harus Bagus Organisasi Kerja Lapangnya Harus Konsisten Sekarang Sudah Berjalan Cuman Sedang Kita Saya Inginnya Lebih Sistematis Nanti Nanti Menjadi Manual Manual Yang Menjadi Pedoman Sepanjang Waktu Begitu Nah Ketika Penutup Bahwa Indonesia Volume Nursing Ini Merupakan Aksimipidiasi Jadi Ini Menunjukkan Ambisi Iklim Kita Jadi Kita Sebetulnya Tidak Mainan Di Pledge Dan Janji Tapi Dipraktek Karena Presiden Mintanya Harus Deliverable Dan Harus Deliver Begitu Walaupun Eksersisnya Untuk Menaikan Sih Masih Terus Kita Lakukan Jadi Itu Saya Kira Sebagai Gambaran Silahkan Nanti Kalau Akan Ada Tanya Jawab Dan Hal-hal Yang Diharapkan Ini Saya Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Menteri Atas Presentasi Yang sangat Luar biasa Dan Pemaparan Yang sangat Kaya Akan Informasi Kali ini Membuka Mata Kita Mengenai Tantangan Apa saja Yang dihadap Indonesia Dan global Khususnya Mengenai Isu lingkungan Hidup Dan juga Perubahan Iklim Selan Selanjutnya Selanjutnya Di sisa Waktu Yang kita Punya Izinkan Kami Untuk Membuka Sesi Tanya Jawab Dan Sesi Diskusi Antara Peserta Persiapan Keberangkatan Dan Juga Ibu Menteri Kami Akan Cek Nah Sangat Banyak Yang teman-teman Ingin bertanya Antusiasmanya Sangat Baik Jadi Kami Persilahkan Untuk Yang pertama Dari Perwakilan PK 190 Mas Samsuri Sakri Silahkan Menyampaikan Pertanyaannya Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kesempatannya Saya Samsuri Sakri Nanti Melanjutkan S3 Di ilmu Kedokteran Universitas Sasanuddin Ada dua Pertanyaan Dasar Ini Yang saya Mau Tanyakan Terkait Dengan Penebangan Hutan Dan Pengalihan Lahan Hutan Menjadi Perumahan Kita Tahu Sekarang Ini Perumahan Merajalela Dimana-mana Ya Bu Bagaimana Terkait Juga Dengan Hutan Semakin Sedikit Bagaimana Pemerintah Mengatur Mekanisme Dalam Pengalihan Lahan Ini Terkait Pengalihan Lahan Hutan Ke Perumahan Terus Yang kedua Terkait Juga Dengan Climate Change Yang Salah Satunya Adalah Penggunaan Plastik Memang Sebenarnya Beberapa Daerah Sudah Mengatur Tentang Tentang Penggunaan Plastik Yang seharusnya Sudah harus Dikurangi Tetapi Memang Saya lihat Di sini Memang Ada terjadi Pengurangan Cuman Kalau kita Misalnya Belanja Di Supermarket Itu Kita ditawari Mau pakai Plastik Tidak Kalau pakai Plastik Dibayar Dengan Harga Yang Menurut saya Terbilang Murah 500 Sampai 1000 Rupiah Nah Ini Bagaimana Ceritanya Ini Tentang Penggunaan Plastik Yang Menurut Saya Ini Kalau Kita Mau Optimalkan Terjadi Pengurangan Ini Harus Benar-benar Kuat Ceritanya Atensinya Kepada Masyarakat Karena Memang Kita Membeli Plastik Itu Harganya Terbilang Murah Jadi Kalau Saya Belanja Kemana-mana Kalau Tidak Bawa Kantong Beli Aja 500 Perak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kak Syamsuri Selanjutnya Ibu silakan Kakak Tadi Menyampaikan Pertanyaan Mengenai Penggunaan Lahan Hutan Untuk Perumahan Dan Tentang Manajemen Penggunaan Plastik Di Masyarakat Oke Jadi Gini ya Mas Sebetulnya Apa Yang Disebut Penataan Kawasan Hutan Itu Adalah Kebijakan Untuk Menata Kenapa Harus Ditata Terutama Di Jawa Itu Sangat Banyak Desa-desa Yang Ada Di Dalam Kawasan Hutan Di Kira-kira Ada 1.500 Di Seluruh Indonesia Ada Kira-kira 25.000 Seluruh Desa Di Indonesia Ada Kira-kira 83.000 Sampai 85.000 Desa Nah Penataan Kawasan Ini Sekarang Sedang Ditata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Ya Ini Memang Masalah Yang Sangat Rumit Sudah Belasan Sampai Kuluhan Tahun Dan Sekarang Lagi Dibenahi Sebetulnya Pengurangan Hutan Tadi kan Saya udah bilang Prinsipnya Kan Kawasan Hutan Tidak Boleh Berkurang Sedapat-dapatnya Nah Dalam Hal Diputuhkan Maka Harus Ada Optimalisasi Nah Apa yang disebut Optimalisasi Itu Antara lain Adalah Misalnya Pada area Hutan Yang sudah Tidak Produktif Artinya Udah Nggak ada Terjakan Pohonnya Lagi Dan Dia Slat Bisa Untuk Apa namanya Untuk Pemukiman Untuk Perkampungan Masyarakat Apalagi Disitu Udah Ada Orangnya Nah Itu Bisa Diberikan Karena Bapak Prehiden Mengatakan Bahwa Kita Nggak Boleh Lagi Ada Orang Yang Disebut Penduduk Ilegal Itu Nggak Boleh Karena Seluruhnya Rakyat Indonesia Jadi Harus Dikelola Di Tata Yang Terbaik Nah Di Sisi Lain Kita Tetap Menjaga Bahwa Ada 66 Juta Hektare Hutan Yang Nggak Boleh Di Apa-apain Nggak Boleh Ada Izin Disitu Dan Di Hutan Primer Yang Hutan Masih Lebat Ditambar Gambit Dan Apa Namanya Kita Juga Dalam Hal Misalnya Masyarakat Ada Di Dalam Hutan Bertani Dan Sebagainya Hutannya Nggak Kita Lepas Tapi Kita Kasih Tahu Oke Petani Boleh Pakai Pinjam Boleh Pakai Disitu Pakai Selama 3 25 Tahun Tapi Harus Imbang Jadi Harus Nenem Pohon Boleh Di bawah Pohonnya Dikasih Kopi Atau Coklat Begitu Atau Korang Atau Kalau Di Sumatera Barat Itu Pada Tanem Unyek Dan Segala Macem Bumbu Karena Dibutuhkan Banyak Di Sumatera Barat Itu Saya Udah Lihat Nah Jadi Mekanismenya Banyak Kebicaranya Banyak Dan Ada Di dalam PP23 Bisa Itu Tadi Perhutangan Sosial Bisa Dengan Penampahan Kawasan Dalam Arti Itu Tadi Dilihat Fungsi Utannya Dilihat Masyarakatnya Udah Disitu Atau Sebagainya Tentang Sampah Plastik Kita Ini Udah Ini Kan Undang-undangnya Keluar Tahun 2008 Undang-undang Tentang Sampah Nah Di dalam Undang-undangnya Itu Ditegaskan Tentang Peranan Pemerintah Daerah Yang paling Banyak Dan Pada Periode Sejak 2015 Ini Memang Kita Tangani Jadi Kita Pada Tahun 2017 Juga Udah Keluar Tentang Kebijakan Strategis Nasional Maupun Daerah Sekarang Ini Sudah Ada Lebih Dari 60 Penda Yang Mengeluarkan Keputusan Tentang Larangan Penggunaan Plastik Keresek Yang Sekali Pakai Jadi Memang Yang pertama Kali Meluarkan Itu Kan Bali DKI Udah Juga Bali Udah Kalau Kota-kota Banyak Mungkin Hampir 60-an Nah Ini Pun Ternyata Disu Kepengadilan Ada Yang Gak Senang Lalu Beradulah Pengadilan Tata Usaha Negara Tapi Pemda Bali-nya Menang Jadi Memang Ada Indikasi Atau Gambaran-gambaran Yang cukup Positif Kalau Kita Lihat Dari Dukungan Kepada Lingkungan Dan Kalau Dia Survei-survei Nasional Maupun Internasional Concern Generasi Muda Itu Ternyata Sekarang Yang Paling Atas Itu Soal Lingkungan Jadi Memang Kan Soal Lingkungan Itu Yang Paling Utama Itu Kerasa Dia Berbahaya Atau Enggak Sama Kita Dan Memang Secara Teori Dalam Lingkungan Itu Itu Yang Paling Prinsip Soal Lingkungan Itu Atau Persepsi Terhadap Lingkungan Itu Adalah Kepekaannya Jadi Kalau Orang Yang Orang Yang Bila Tidak Ada Apa Tidak Kenapa Berarti Dianggap Tidak Persoalan Tapi Sensitivitas Itu Ada Kalau Kita Ikuti Dari Sejarah Ini Mungkin Ada Yang Tertarik Tidak Melihat Karena Studenya Banyak Ya Sampai 500 Saya Senang Banget Ini Nanti Coba Dilihat Sejarah Tentang Sensitivitas Terhadap Lingkungan Dan Terjemahkan Itu Di Belanda Itu Dari Tahun 1800 1852 Dia Sudah Mulai Keluarin Ini Ada Yang Ke Belanda Nanti Saya Dulu Masternya Di Belanda Kemudian Terus Berkembang Dan Mulai Kencang Itu Di Tahun 1920 Terus Lebih Kencang Lagi Di 1970 Nah Kalau Das Das Itu Mulai Kencangnya Daerah Aliran Sumai Penataan Dan Lain-lain Itu Paling Kencangnya Itu Sejak Peristiwa Tennessee Valley Lembah Tennessee Di Amerika Yang Menghancurkan Mungkin 3 4 Bagian Hampir 70% Nilayah Provinsi Itu Terkena Begitu Jadi Menarik Kalau Sudah Ngomongin Aspek Lingkungan Secara Akademik Dan Itu Yang Sekarang Kita Butuhkan Jadi Gambarannya Seperti Itu Kebijakannya Sudah Lengkap Ini Database Apa Kita Sekarang Punya Waktu Saya Masuk Di Kementerian Tahun 2015 Bulan Februari Datanya Itu Bank Sampah Baru Sekitar 3 Ribuan Sekarang Bank Sampahnya Sudah Hampir 12 Ribu Kemudian Data Sampah Sudah Mulai Kita Develop Sudah Mulai Sudah Mulai Dapat Data Sampah Kita Sekarang Tapi Ada Masih Harus Terus Disempurnakan Terutama Apa Namanya Timely Basisnya Dari Masyarakatnya Bagaimana Saya Mendorong Terus Ada Teman Dari Bali Triathlon Triathlon Bersepeda Berenang Terus Lari Dari Bali Ke Jakarta Satu Bulan Itu Di jalan Sampah Bagaimana Dan Sebagainya Nanti Sampai Di Jakarta Bagaimana Bagaimana Akan Develop Seperti Apa Jadi Begitu Terima Kasih Banyak Selamat Belajar Semuanya Terima Kasih Banyak Selamat Bertugas Selamat Belajar Dan Harus Bergembira Terutama Yang Keluar Negeri Itu Berat Dan Semua Yang Kedaerah Juga Pada Dasarnya Kalau Pindah Dari Tempat Sendiri Berat Kaling Dua Bulan Pertama Berat Tapi Saya Yakin Bisa Dilalui Dan Nanti Bisa Bada Jadi Orang Jadi Menteri Terima Kasih Baik Siap Terima Kasih Bu Menteri Atas Jawabannya Izinkan Kami Bertanya Satu Orang Lagi Ya Bu Ya Siap Karena Tadi Sudah Ada Perwakilan Dari PK 190 Dari Perwakilan Perempuan Selanjutnya Kami Ke Perwakilan PK 189 Perwakilan Laki-laki Ada Mas Novanda Eka Saputra Kepada Mas Novanda Kami Persualkan Baik Terima Kasih Moderator Atas Kesempatannya Perkenalkan Diri Bu Menteri Saya Novanda Eka Saputra Mengambil Jurusan Masjister Biologi Di Universitas Geza Mada Pertanyaannya Bu Terkait Dengan Saat Ini Saya Sedang Bergerak Dalam Bidang Itu Pengembangan Proklim Pengembangan Kegiatan Proklim Atau Program Kampung Iklim Yang Di Wadahi Oleh Kementerian Bukan Hidup Pada Di Lapangan Itu Seringkali Yang Menjadi Konsen Kami Ketika Memberikan Pelatihan Atau Memberikan Suatu Gotong Roy Yang Terkait Dengan Sampah Itu Adalah Dalam Hal Pemilihan Sampah Seringkali Setelah Dibugan Pelatihan Budaya Masyarakat Indonesia Masyarakat Lokal Masyarakat Banyak Yang Susah Membiasakan Diri Untuk Memilah Sampah Itu Yang Pertama Bagaimana Menurut Ibu Mungkin Sebagai Kita Sebagai OERD LPDB Bisa Berkontribusi Atau Memberikan Treatment Tambahan Terkait Dengan Hal Itu Lalu Yang Kedua Terkait Dengan Pada Tingkat Perubahan Iklim Adaptasi Iklim Apa Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Atau Mungkin Strategi Komunikasi Perubahan Iklim Terhadap Menghadirkan Sentuhan Sentuhan Nasional Ke Global Jadi Apa Saja Strategi Komunikasi Yang Berlakukan Terkait Dengan Kerjasama Baik Bilateral Maupun Pada Internasional Terima Kasih Ibu Baik Terima Kasih Terima Kasih Mas Mofanda Atas Pertanyaannya Silahkan Ibu Menteri Terima Kasih Mas Mofanda Ini Program Kampung Iklim Ini Sebetulnya Program Favorit Saya Ini Dijen Ini Bu Laksmi Tapi Memang Berat Kenapa Berat Karena Harus Jaga Banyak Masyarakat Harus Bawa Masyarakat Dan Kita Harus Fasilitasi Dengan Sebaik-baiknya Saya Mintanya Pak Budiden Selama Sampai 2024 Harus 20.000 Kampung Iklimnya Sekarang Baru Mungkin 4.000 45.000 Nah Macem-macem Yang Proklaim Ini Saya Mengajak Semua Juga Nanti Kalau Bisa Proklaim Ini Kan Macem-macem Aspeknya Sampah Ada Kemudian Mangrove Juga Ada Maka Keren Bisa Juga Tata Ini Apa Namanya Tanam Buah Bigang Jadi Apa Namanya Tanaman Dalam pot Tanam Bula pot Tanaman Dalam pot Yang Tanaman Buah Yang setahun Udah Buah Taruh Di pot Gede Mangga Taruh Di jalanan Di gang-gang Itu Namanya Garden Gang Garden Gang Misalnya Gitu Ya Dan Dari Dari Sisi Sampah Ini Memang Dirjen Ada Yang Menangani Namanya Dirjen Pengelahan Sampah Dan Terus Mendorong Untuk Pilah Sampah Dari rumah Jadi Mas Novanda Pilah Sampah Dari rumah Ini Mulai Terus Kita Dorong Tapi Memang Keliatannya Ini Nggak Bisa Kalau Soal Ngasih Tahu Ke Sampah Matangganya Karena Habis Itu Dia Habis Dipilah Di rumah Terus Diangkut Pas Diangkut Nyampur Lagi Misalnya Terus Nanti Sampai Di tempat Proses Recyclenya Bagaimana Sampai Di tempat Akhirnya Bagaimana Nah Sekarang Ini Yang Sudah Agak Mendingan Nanti Kalau Akan Bisa Keluar Apa Recomendasi Sistemnya Sekarang Ini Sudah Agak Mendingan Apa Adalah Pilah Yang Dipilah Adalah Sampai Plastik Dan Kertas Ini Caranya Saya Lihat Bank Sampai Ada Yang Rajin Ngambil Atau Pakai Digital Ngasih Tahu Misalnya Istrinya Pak Agus Termasuk Yang Murus Begitu Saya Lihat Rajin Di Lingkungannya Itu Di Digital Bu Misalnya Ini Saya Sudah Ada Sampai Di rumah Tinggal Dihambil Tinggal Dia Ngasih Daftar Sampai Saya Misalnya Botol Plastik Kertas Ini Itu Sudah Langsung Kelihatan Lalu Tinggal Di Digital Di Bali Sudah Ada Sistem Ini Saya Lihat Di Kuri Belah Batu Belah Batu Benar Di Kuri Di Bali Itu Saya Lihat Sudah Ada Dia Tinggal Ngasih Tahu Dia Punya Apa Punya Apa Kemudian Diambil Terus Langsung Luangnya Masuk Ada Yang Jadi Voucher Listrik Pulsa Dan Lain-lain Nah Yang Bisa Dibantu Adalah Menurut Saya Kita Sistemnya Sebetulnya Selain Pila Dari Rumah Apalagi Yang Menyukungnya Tadi Sudah Ada Model Nampung Model Mulung Di Pulung Kemudian Ada Lagi Model Sarana Angkutnya Ada Lalu Dia Jadi Sumber Daya Ekonomi Jadi Yang Udah Jadi Saya Lihat Kertas Sama Plastik Yang Udah Dijadiin Tapi Sampah Banyak 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 Maksimnya Itu Mungkin Sistemnya Nanti Bisa Dibantu Dikembangkan Terima Kasih Mas Selamat Bekerja Semuanya Selamat Belajar Semoga Berhasil Dan Nanti Pasti Sukses Terima Kasih Terima 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 Kasih Ibu Siti Nurbaya Dan Mas Novan Tentunya Mengenai Pengelolaan Sampah Tidak Terlepas Dari Peran Serta Kita Semua Sudah Banyak Teknologi Yang Dibuat Masyarakat Untuk Mendukung Kita Dalam Pemilah Sampah Termasuk Ada Salah Seorang Alumni LPDP Yang Membuat Sebuah Perusahaan Pengelolaan Sampah Bernama Geryaluhu Dan Juga Lokasinya di Bali. Mudah-mudahan ke depan banyak juga teman-teman alumni dan juga ORD LPDP yang berperan aktif untuk pengelolaan sampah ataupun memberikan perhatian yang lebih untuk pengelolaan lingkungan hidup. Nah sayang sekali karena keterbatasan waktu kita dan karena sudah memasuki waktu ibadah sholat maghrib, teman-teman yang saat ini ingin menyampaikan pertanyaan, sementara belum dapat kami berikan kesempatan, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk turut berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Nah sebelum kami tutup, mohon berkenan Ibu Menteri untuk dapat menyampaikan closing statement dan juga semangat kemanuan kita semua yang sedang ada di persiapan keberangkatan PK 189 dan 190 Baik, terima kasih seluruh karya siswa saya yakin bisa sukses karena saya tahu dapat bayar siswanya juga susah tinggal belajar saja bisa lalui masa-masa kalau sulit tapi kalau diambilnya yang gembira ya saya kira saya kira akan bergembira saya ada dua virjen silakan terkait dengan substansi dan beberapa hal apabila nanti tertarik dengan soal-soal yang tadi saya jelaskan apalagi akan dikembangkan jadi tesis jadi disertasi ataupun apa saja referensinya itu bisa ditanyain saya kira ya Pak Dijen jangan lupa namanya Bapak Dijen Agus dan Ibu Dijen Laksmi terima kasih ya selamat belajar sekali lagi saya yakin pasti sukses dan mudah-mudahan nanti 10 tahun 15 tahun lagi ada yang menjadi menteri terima kasih banyak sukses ya selamat malam walaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Menteri mohon izin jika berkenan kami ingin berfoto bersama terlebih dahulu sejenak mungkin satu menit mohon teman-teman semua peserta PK dapat menyalakan fitur video dan teman-teman manitia mohon dapat membantu untuk meng-capture sesi bersama Ibu Menteri Lingkungan Hidup sore ini termasuk juga sesi bersama Bapak Jajaran Direksi LPDP baik baik kami hitung satu dua tiga sekali lagi tiga dua satu baik terima kasih kepada tim PK dan juga tentunya kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup atas waktunya yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan juga jajaran Bapak Ibu Dirjen dari Lingkungan Hidup yang telah berkenan bergabung bersama kita semua semoga semoga melalui sesi ini kita akan semakin memahami apa saja tantangan ke depan dan juga peran yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan kontribusi ke Indonesia dan juga kontribusi secara global khususnya di sektor lingkungan dan salah satu warisan termahal dan terbaik yang kita miliki adalah lingkungan tentu menjadi kewajiban bersama bagi kita untuk turut memberikan perhatian dan juga kontribusi yang berkelanjutan untuk masa depan anak cucu kita masa depan Indonesia dan juga masa depan dunia untuk menutup kegiatan sesi ini izinkan saya menyampaikan pantun pergi memancing ke Sungai Sula nila dipancing di hari senja salam undur diri dari saya semoga sesi ini bermanfaat untuk semua akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore terima kasih terima kasih see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Ibu Menteri dan para jejaran direksial PDP sesi pada sore hari ini saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 Hey kawan, pasti kau dan aku sama Sama-sama punya takut Aku tuh mencoba dan gagal Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama Sama-sama punya mimpi Mimpi tuh menjadi berarti Karena harus kita tak lukang Bersama lawan rintangan Untuk jadikan dunia ini lebih indah Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang kau himpikan Hanya perlu memulai Untuk menjadi hebat rai yang kau himpikan Seperti singa yang menerjang semua rintangan Tanpa rasa takut Yakin di bahwa Kamu, 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 kamu terhebat Hey kawan, pasti kau dan aku sama Sama-sama punya takut Aku tuh mencoba dan gagal Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama Sama-sama punya mimpi Mimpi tuh menjadi berarti Karena harus kita tak lukang Bersama lawan rintangan Untuk jadikan dunia ini lebih indah Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang kau himpikan Hanya perlu memulai Untuk menjadi hebat rai yang kau himpikan Seperti singa yang menerjang semua rintangan Tanpa rasa takut Yakin di bahwa Kamu, 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 kamu terhebat Hey kawan, kita ingat Kita pasti bisa takrukan dunia dengan mimpi kita Mari berbagi, mari bermimpi Bersama kita disini Yakin di kawan, pasti bisa Kita tidak indah Hey Dan membuatmu percaya Hey Kamu terhebat Seperti singa Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang kau himpikan Hanya perlu memulai Untuk menjadi hebat rai yang kau himpikan Seperti singa yang menerjang semua rintangan Tanpa rasa takut Yakin di bahwa Kamu terhebat Seperti singa Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang kau himpikan Hanya perlu memulai Untuk menjadi hebat rai yang kau himpikan Seperti singa yang menerjang semua rintangan Tanpa rasa takut Yakin di bahwa Kamu, 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 kamu terhebat Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.